Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Budak maupun orang Merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan anggota, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, dimanakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, dimanakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, dimanakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari 1 Korintus Pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Dalam satu roh, kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Judul Renungan kali ini, Simfoni Terbaik, ditulis oleh Mark The Hunt. Ketika BBC Music Magazine meminta 151 konduktor kenaman dunia untuk mengisi daftar 20 karya simfoni terbaik yang pernah digubah, urutan yang teratas ditempati oleh Eroica. Simfoni nomor tiga karya Beethoven. Karya dengan judul yang berarti heroik ini ditulis semasa pergolakan, Revolusi Perancis. Namun karya tersebut juga lahir dari pergumulan pribadi Beethoven di saat ia perlahan-lahan mulai kehilangan pendengaran. Gubahan musiknya menampilkan perubahan ekstrim dari emosi yang mengungkapkan apa artinya menjadi manusia yang tetap bertahan hidup di hadapan banyaknya tantangan. Melalui alunan musik yang berubah-ubah dari perasaan bahagia, kesedihan, hingga akhirnya kejayaan, simfoni nomor tiga karya Beethoven dipandang sebagai ungkapan penghargaan yang tak pernah usang bagi semangat hidup manusia. Surat pertama Paulus kepada Jemaat di Korintus layak mendapatkan perhatian kita untuk alasan yang serupa. Rangkaian kata-kata yang diilamkan Allah di dalamnya terasa bagaikan alunan musik. Membumbung, naik dengan ucapan syukur di awal. Pasal yang pertama ayat yang 4 sampai dengan ayat yang ke-9 lalu turun ke dalam konflik yang mengenaskan. Pasal 11 ayat 17 sampai 22. Kemudian naik kembali dalam kesatuan umat yang masing-masing anggotanya menerima karunia dan saling bekerjasama bagi kemuliaan Allah. Pasal 12 ayat 6 sampai 7. Bedanya dengan simfoni Beethoven dalam surat sang rasul kita melihat kejayaan semangat hidup manusia justru membawa kemuliaan bagi lo Allah. Saat Paulus mendorong kita untuk bersama-sama mengalami kasih Kristus yang tidak terkatakan, ya juga menolong kita untuk melihat kita semua sebagai umat yang dipersatukan oleh Bapak kita, dipimpin oleh anaknya, dan digerakkan oleh rohnya. Bukan untuk membuat gaduh, melainkan untuk mengambil peran dalam simfoni terbaik yang pernah ada. Sahabat Odibi, masih adakah konflik batin yang mengusik hidup Anda? Di mana Anda dapat melihat simfoni kasih yang harmonis dalam hidup ini? Bapak, mampukan aku melihat apa yang dapat ku capai bersama orang lain dengan mata yang selalu memandang anakmu, sambil bergantung pada rohmu dengan kesadaran yang makin kuat tentang apa yang dapat engkau lakukan melalui diriku yang terbatas ini. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!